KUBAH MASJID TIFAKUL JANAH JALAN BARUKANG 1 KECAMATAN UJUNG TANAH MAKASAR, SULAWASI SELATAN, AMBRUK PADA MINGGU MALAM 26 MARET 2023. Peristiwa ini menelan banyak korban lantaran terjadi saat masjid tengah dipenuhi jemaah yang hendak salah tarawi. Hingga saat ini terhitung korban luka mencapai 14 orang tanpa ada korban jiwa. Peristiwa ini diketahui terjadi saat ceramah tarawi sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan oleh seorang saksi mata bernama SUL, 32 tahun, pada minggu 26 MARET lalu. Ia mengatakan dari atas kubah masjid ambruk dan mengenai para jemaah yang ada di bawahnya. Untungnya saat itu para jemaah sedang duduk santai mendengar ceramah dan bukan saat sedang salat. Ketika kubah ambruk, SUL mengatakan banyak orang yang panik dan berhampuran keluar dari masjid, sementara ia sendiri sigap menarik sang ponakan yang berada di dekatnya agar tak terkena reruntuhan. Ada pun dalam video yang beredar terlihat sejumlah korban, mayoritas mengalami luka di bagian kepala. Lebih lanjut, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Frianto mengatakan jumlah korban sementara mencapai 14 orang. Namun jumlah ini masih bisa bertambah lantaran ada korban lain yang dirawat di Rumah Sakit Akademis Makassar. Hingga saat ini pihak kepolisian belum bisa memastikan penyebab ambruknya kubah dan masih melakukan penyelidikan lanjutan.